Halo Sobat Trader, jumpa lagi di Forek Edu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara men-setting Fibonacci atau level-level Fibonacci. Karena di setiap analisa trading saya, saya menggunakan Fibonacci. Dan untuk settingan level Fibonacci, tidak menggunakan Fibonacci dari bawaan MetaTrader. Ada beberapa level yang saya ubah dan tambahkan. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara merubah nomor pada Fibonacci? Jadi sekarang langsung saja ke tutorialnya. Pertama, pilih pada bagian objek. Kita bisa langsung pilih pada ikon Fibonacci ini. Jika di sini tidak ada tampilan ikon Fibonacci, kita bisa tekan ikon tambah atau plus ini. Selanjutnya, scroll ke bawah, lalu cari Fibonacci Retracement. Dan inilah tampilan Fibonacci dari bawaan MetaTrader. Sekarang kita akan merubah level-level pada Fibonacci tersebut. Tekan pada Fibonacci, sampai muncul ikon pensil. Lalu tinggal klik ikon pensil tersebut. Setelah muncul tampilan seperti ini, scroll ke paling bawah. Pada bagian level, tekan ikon pensil lagi. Di sinilah kita akan merubah level-level Fibonacci tersebut. Ada beberapa level yang akan kita hapus. Yaitu level 23.6, 38.2, dan 61.8. Selanjutnya kita akan tambahkan beberapa level Fibonacci. Untuk menambahkan levelnya, tekan pada ikon plus. Lalu di sini kita akan ganti dengan angka 1.88. Pada bagian penjelasan, tidak perlu diisi. Selanjutnya tambahkan level yang kedua. Isi dengan angka 2.88. Dan yang terakhir, tambahkan lagi level Fibonacci. Yaitu isi dengan angka 4.88. Nah itulah beberapa level Fibo yang kita tambahkan. Pada bagian warna, tinggal disesuaikan dengan sesuka hati kita. Jika sudah selesai, jangan lupa tekan simpan. Dan inilah tampilan Fibonacci setelah ditambahkan beberapa level Fibo. Jika masih ada yang belum dimengerti, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!